...se-se komposisi tubuh. Mungkin akan saya ilustrasikan sebagai berikut. Kalau misalnya, klien kan memiliki before dan after. Before-nya adalah katakan before. Before-nya 70 kg. After-nya, katakan 60 kg. Dua kondisi ini, masing-masing adalah 100%. Apabila kita menghitung bahwa ternyata kadar lemak, lemak before-nya adalah tadi 30%, kemudian ternyata lemak after-nya adalah 27%. Di atas kertas, ini akan terlihat sebagai sesuatu yang sangat berhasil. Berat badannya turun 10 kg, lemaknya turun 3%. Puas? Mungkin bisa merupakan satu kepuasan bagi seorang personal trainer dan juga bagi kliennya. Kedua angka ini mengalami penurunan. total berat badan dan dari total kadar lemaknya. Tetapi, ini menjadi sesuatu yang tricky. Karena tadi kita kembali lagi kepada tujuan utama kita. Ingin bobot murni... ...mengalami kenaikan atau setidaknya tetap, sementara lemaknya... ...kita inginkan adalah turun. Dengan hasil seperti ini, kira-kira terjadikah skenario ideal ini. Ya, mari kita bahas, mari kita cari tahu. Sekarang kita ingat bahwa before dan after adalah 70 dan 60 kg. Dan bahwa ternyata, tadi kita hitung, ya, total 70 kg berat badan... ...sama dengan bobot murninya adalah 49 ditambah... ...bobot lemaknya 21 kg. Ini 70 persen. Ini 30 persen. Kemudian afternya... ...afternya adalah 60 kg. ...tadi 25 persen. Sorry, 27. Untuk lemak, berarti untuk... ...bobot murninya sekarang adalah berapa? Karena ini juga 100 loh. Ini 100. Ini 100. 100 dikurangi 27. Kita dapatkan 73. Oh, bahkan di sini pun dari segi persen... ...skenario ideal tadi seolah-olah tercapai. Ya, kita mau lemaknya turun. Komposisi bobot murninya... ...naik. Mengalami kenaikan dari 70 ke 73. Bukan kayaknya satu hasil yang bagus. Tapi ingat, relatifnya adalah di sini. Kuncinya adalah di 100 persen yang berbeda. Tadi 100 persen dari 70 kilo. Ini 100 persennya adalah 60 kilo. Kalau kita hitung... ...ternyata di sini... ...katakan... 27 dikali 6. 2, 4. 6 x 2, 12. 16,2 kilo. 73 persen dari 60. 8, 42. Tanggah 1, 43,8. Dari kilogramnya, akhirnya kita mendapatkan bahwa... ...sebenarnya... ...before... ...bobot murninya 49 jadi 43,8. Afternya... ...before yang kedua... ...lemaknya di 21 kilo... ...turun menjadi 16,2. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah... ...bobot lemak memang turun... ...tetapi bobot murninya... ...terjadi penurunan juga. Ya. Jadi, skenario yang mengatakan... ...bobot murni tetap... ...atau bobot murni naik... ...lemak turun tidak terjadi. Dapat ya, teman-teman... ...bahwa ternyata menghitung itu... ...sebaiknya... ...sampai ke kilogramnya. Karena kalau tidak... ...angkanya bisa sangat menjebak. Ya. Angka kilogram turun 10 kilo. Dari 70 ke 60. Lemaknya dari 30% ke 27. Ototnya dari 70% naik menjadi 73%. No complaints. Everybody happy. Ternyata... ...setelah kita hitung sampai ke kilogram... ...kita temukan ada sedikit error. Bahwa bobot murni... ...juga mengalami penurunan. Nah, dengan demikian... ...teman-teman diharapkan... ...sudah mulai bisa menyadari... ...betapa pentingnya kita untuk menghitung... ...sampai ke kilogram terendah. Ya, atau terakhir. Jangan hanya berpaku pada... ...persentase. Persentase menjadi satu pintu saja. Pintu awal bagi kita untuk menghitung... ...lebih banyak lagi informasi... ...atau mendapatkan informasi tersebut. Ya, dari situlah... ...kita mendapatkan akurasi... ...sampai ke koma-koma... ...sampai ke desimal-desimalnya. Karena...